Hai guys kali ini dalam video ini aku ingin berbagi tips bermain sebuah game Android yaitu eFootball 2023 di PC menggunakan emulator dan emulator yang aku gunakan di sini adalah emulator LD player untuk spek PC ku akan aku taruh di deskripsi ldplayer yang akan kita gunakan di sini adalah ldplayer versi yang paling baru ya guys yaitu ldplayer versi 9 karena kalau kita menggunakan ldplayer versi 4 atau yang 3 game eFootball 2023 ini tidak ada di Playstore dan kita harus menginsal dan menggunakan ldplayer 9 jika ingin bermain game sepak bola satu ini buat kalian yang belum install caranya mudah kok sama persis seperti install ldplayer 4 atau 3 kalian langsung saja pergi ke browser kalian ketik ldplayer kemudian search kalau sudah pilih yang situs ldplayer yang paling atas ini guys lalu klik versi sebelumnya dan klik download ldplayer 9 disini kebetulan aku sudah mendownload dan menginstalnya ya guys setelah itu masuk dan login ke Google Playstore dan cari eFootball 2023 kalau sudah ketemu tinggal kalian install disini kebetulan aku sudah menginstalnya guys kalau sudah di install langsung saja buka game eFootball 2023 nya kalau sudah kita masuk ke pengaturan dan setting grafik game nya sesuaikan spek PC yang kita punya berhubung disini aku memakai PC kentang aku set grafiknya ke rendah saja dan laju bingkai atau frame rate aku set ke 60fps untuk pengaturan ldplayer nya aku set resolusi 1080p CPU aku set ke 4 core dan RAM aku set ke 6gb dan jangan lupa untuk aktifkan frame rate tinggi agar game berjalan maksimal kita langsung saja coba bermain game eFootball 2023 nya mumpung masih piala dunia kita akan pilih negara disini aku pilih negara Perancis dan untuk lawannya negara Inggris oke guys kita sudah dalam game nya dari awal ini sih lancar tidak ada lag atau patah patah oh iya jangan lupa untuk mengatur settingan kontrol gamenya guys tinggal klik di pemetaan keyboard kalau aku enaknya settingan nya seperti ini guys pemetaan keyboard nya untuk pergerakan aku memakai tombol WASD untuk upper aku memakai tombol spasi untuk umpan tropes aku memakai mouse kanan untuk syuting aku memakai tombol shoot seperti untuk dalam game horrifier dan untuk berlari aku memakai tombol shift dan tombol crosshair untuk mengaktifkan dan non aktifkan cursor mouse di awal game ini agak sedikit lag dan fps drop karena ini juga sambil record guys tapi setelah itu gamenya lancar dan kalian bisa nikmati gameplay ini sampai babak satu selesai biar kalian bisa tahu gameplay dan benchmark nya nanti akan aku simpalkan di akhir video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati olivier Giroud selamat menikmati 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 Seperti yang aku bilang di awal tadi guys, untuk bermain game, eFootball 2023 ini harus install dan memakai LD Player versi 9. Dan itu saja video untuk kali ini, semoga berkenan dan bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.